Penjajahan Israel atas bangsa Palestina memunculkan krisis kemanusiaan berkepanjangan di Palestina. Apalagi sejak gerakan Great Return Mars dicanangkan 30 Maret 2018 lalu. GRM adalah perlawanan rakyat Palestina untuk merebut tanah kelahiran mereka. Aksi rakyat Palestina ini kerap dihadapi Israel dengan kekerasan. Ratusan rakyat Palestina syahid, dan puluhan ribu lainnya luka-luka baik berat maupun ringan. Kabar perjuangan bangsa Palestina itu menyebar ke seluruh penjuru dunia. Termasuk ke Batu Sangkar, sebuah kota kecil di Sumatera Barat. Penderitaan bangsa Palestina itu mengetuk hati seorang bocah cilik berusia 8 tahun, Gania Yumna, yang akrab dipanggil Icik. Tak hanya prihatin, Icik pun tergerak untuk membantu penderitaan rakyat Palestina. Pada momen jelang hari raya kurban, Icik menyumbangkan tabungannya sederhana 5 juta rupiah untuk berkurban di Palestina. Uang itu hasil berjualan permen dan origami. Di sekolahnya ditambah uang jajan. Icik punya alasan kuat mengapa sangat ingin berbuat untuk bangsa Palestina. Karena di Palestina lah letak Masjid Al-Quds Qiblat pertama umat muslim. Kedua orang tua Icik mendukung semangat Icik menyumbang untuk Palestina. Menurut mereka, perhatian Icik terhadap perjualan Palestina sudah muncul sejak 2 tahun lalu. Icik berkurupannya melalui berjualan? Iya. Iya. Seperti apa jualannya? Jualan permen. Boleh lihat permennya seperti apa. Itu permen itu Icik jual di mana? Di sekolah. Di sekolah. Itu gimana berjualannya? Di... Dibungkus pakai kertas origami. Oh, dibungkus pakai kertas origami. Awalnya karena kita bercerita banyak hal ya tentang Rasulullah, tentang sahabat-sahabat Rasulullah, tentang segala sesuatunya lah. Awalnya tentang Qiblat-Qiblat umat muslim sebelum pindah ke Ka'bah. Itu kan Al-Quds. Terus dia tanya, bisa nggak kita kesan sampai no? Ya bisa gitu kan. Cuma sarannya harus 30 just. Nghafang. Itu mah dia sekarang rajin. Sering bertanya apa yang bisa dilakukan terhadap Palestina untuk saat ini. Kalau saat ini, kalau kita kesana, dia nangis sedang kenapa Icik kok nggak besar-besar gitu. Kalau Icik lama besarnya gitu kan. Ya sudah lah, sekarang yang bisa Icik bantu adalah mendoakan sama mungkin... Apa dia? Korban. Ini korban pertama Icik di Palestina? Iya, korban pertama Icik di Palestina. Sebagai bukti kecintaan Icik kepada bangsa Palestina, Icik menulis sebuah puisi. Inilah puisinya. Assalamualaikum Palestina. Ini Icik dari Indonesia. Jangan kau takut pada Israel itu. Mereka sebenarnya kan mereka penakut. Mereka berani karena ada senjata. Kalian berani karena ada Allah. Allah jauh lebih kuat dari Israel. Percayalah, Allah akan membantu kalian. Batu yang kalian lempar bukan sembarang batu biasa. Melainkan batu yang didiamkan di api neraka beribu-ribu tahun namanya. Makanya Israel takut pada kalian. Dan aku akan terus membantu kalian. Aku akan terus menabung domi kalian. Jangan bersedih, Palestina. Makasih, Asate. Sudah menyalurkan korban Icik ke Palestina. Mereka. Mereka.